Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Halim, selamat datang kembali di Halim Perdana Official Youtube Channel yang saya dedikasikan khusus untuk mengembangkan bisnis online dan jualan online Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang banyak sekali masuk ke Whatsapp saya Di antaranya yang bertanya menanyakan apakah GSA Search Engine Ranker itu aman untuk digunakan Saya jawab secara prinsip sangat aman karena pertama sering diupdate penggunanya pun juga masih banyak sekali Sangat banyak sekali menggunakan GSA Search Engine Ranker Kemudian tools pendukungnya pun juga banyak Dan tools-tools yang lain yang men-support GSA Search Engine Ranker Misalnya dibuat oleh perusahaan-perusahaan lainnya Developer-developer lainnya Itu banyak yang support untuk GSA Search Engine Ranker Karenanya saya bisa mengambil keputusan GSA Search Engine Ranker ini aman menurut saya Dan beberapa teman-teman saya juga mengatakannya aman Dan bisa menjadi tidak aman karena salah menggunakan Seperti apa proses yang benar cara menggunakan GSA Search Engine Ranker Kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya Kita berdoa Baiklah pertama saya akan tampilkan rule yang harus ada di internet tentang SEO Seperti ini gambarannya Ini adalah algoritma yang disampaikan oleh Google dan dijabarkan oleh Ahref Dimana disini ada hal yang paling penting yaitu on-page vector Meskipun angkanya sangat rendah On-page vector Ini penting sekali karena dengan kekuatan yang ada di dalam sini Di on-page vector itu benar-benar memperkuat Memperkuat website karena sudah didukung dengan konsep-konsep backlink Inilah backlink Jadi kekuatannya besar sekali Besar sekali Kita bisa melihat komponen-komponennya Dan ini adalah on-page vector Jadi website itu harus banyak diisi dengan artikel Dengan artikel yang segmented Itu akan memperkuat website Dan dengan cara menggunakan backlink Website tersebut pun menjadi lebih baik Karena ada artikel yang disasar pada saat Keyword itu di klik Dan itulah yang paling penting Kemudian yang berikutnya Bagaimana cara saya bekerja Menggunakan GSA Search Engine Ranker Salah menggunakan GSA Search Engine Ranker Salah pula akibatnya Pertama saya akan tampilkan Ini adalah gambaran tentang pekerjaan saya Saya hilangkan gambar saya agar supaya Tidak mengganggu Oke Gambar saya sudah hilang Pertama Saya tunjukkan bahwa Di dalam GSA Search Engine Ranker yang berwarna kuning Saya meletakkan beberapa proses Yang harus dikerjakan Dan dua Dua kotak ini yang paling penting Tier 2 dan Tier 21 Ini yang paling penting Dan harus hati-hati dalam menggunakannya Ada dua Guru saya Yang berbeda dalam menanggapi Cara mengolah Tier 2 dan Tier 21 ini Pertama guru yang Yang saya anut di Di Singapura Dia meletakkan Money Site disini Jadi Money Site diletakkan di Tier 2 dan Tier 21 Dengan cara Mengerjakannya harus Lebih slow Harus sangat pelan Tidak boleh mengerjakannya dengan cepat Jadi dia memberikan Semacam Penghambat Kalau seandainya sudah 50 submit Dia harus istirahat selama 6 jam Jadi benar-benar tidak boleh bekerja lagi Si GSA nya Sedangkan Guru saya yang lainnya Sangat-sangat melarang meletakkan Money Site disini Jadi Money Site benar-benar tidak diletakkan disini Dan yang diletakkan disini adalah Backlink Profile Nah Dengan meletakkan Backlink Profile disini Ini kecepatannya pun juga bisa lebih cepat Artinya tidak perlu menggunakan penghambat Misalkan setelah 50 berhenti selama 6 jam Berhenti selama 12 jam Itu tidak perlu dilakukan Kalau seandainya menggunakan Backlink Profile Jadi dengan adanya Backlink Profile itulah Ini bisa lebih cepat Saya menganut menggunakan Backlink Profile Saya tidak meletakkan Money Site disini Karena memang resikonya sangat tinggi Dengan meletakkan Backlink Profile Di 2 poin disini Saya bisa bekerja lebih cepat Jadi Sedangkan di tier 1 ini adalah URL Kalau seandainya ada 1 website Disitu ada artikel Ada tag Ada description Dan lain sebagainya Ada kategori Nah itu kalau seandainya kita bisa Ngambil datanya secara utuh Total Prosesnya ada disini Saya harus mengambil prosesnya Mengambil datanya Kemudian saya tanam disini Itulah yang saya lakukan di tier 1 Kemudian yang berikutnya Di tier 3, tier 4, tier 5 Ini adalah Menurut saya ini adalah bumbu Masing-masing Koki itu beda-beda Bagaimana caranya Mengolah nasi goreng Contoh Kalau mengolah nasi goreng Bisa saja garam duluan Atau Garamnya terakhir Itu semua adalah Trik Bagaimana agak supaya Bagus Dan saya tidak menampilkan Alur-alur disini Karena ini adalah Resep ya Jadi saya sengaja tidak menampilkan Ini harus kemana Kemana dalam sebagainya Di dalam GS Asset Engine Ranker Nah kemudian yang berikutnya Di GS Asset Engine Ranker Itu ada beberapa poin yang mendukung Proxinya Kemudian CAPTCHA Ada GSA Content Generator Yang disupport oleh Spinner Chief Dan ada GSA Platform Identifier GSA Platform Identifier itu adalah Tools yang mengumpan Memberikan URL Ke satu proyek Yang sesuai dengan Dengan proyek tersebut Contoh Proyeknya tentang Kursus Ya Tentang kursus yang di Kirimkan Yang disuntikan Misalkan proyeknya Tentang Finansial Yang dikirimkan Yang disuntik adalah Finansial Kemudian kalau seandainya Proyeknya juga tentang SEO Yang disuntikkan adalah Tentang SEO Itu adalah gambaran Yang saya kerjakan Jadi Semoga bisa menjadi Informasi yang Bermanfaat Bagaimana cara Saya mengerjakan GSA Jadi secara prinsip Saya jawab GSA Search Engine Ranker Aman Kalau ada pertanyaan Apakah aman Menggunakan sepeda motor Jawabannya Ya tergantung Kalau seandainya Tidak bisa menggunakan Sepeda motor Menjadi tidak aman Tapi kalau seandainya Jago Menggunakan sepeda motor Lincah menggunakan Sepeda motor Dan memiliki License Ya Why not Sepeda motor Aman Demikian ya Logikanya Jadi Amankah Menggunakan GSA Search Engine Ranker Jawabannya adalah Aman Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap sehat ya